Sama seperti negara-negara di Timur Tengah dan Afrika bagian utara, Maroko juga dikenal sebagai penghasil minyak zaitun. Bahkan minyak zaitun Maroko adalah salah satu terbaik di dunia lho. Buah zaitun segar inilah yang akan diolah buat diambil minyaknya. Dari setiap 5 kg buah zaitun nantinya hanya akan menghasilkan minyak 1 liter saja. Setelah dicuci bersih, buah kemudian digiling pakai gilingan batu. Dua buah batu ini beratnya setengah ton lebih lho. Butuh waktu sekitar 30 menit sampai buah zaitunnya lumat. Pada tahap ini minyak zaitun sudah mulai keluar. Wih minyaknya keluar semua tuh. Proses pemerasan mesti dilakukan berkali-kali sampai dihasilkan ratusan liter minyak zaitun. Di wilayah Timur Tengah, minyak zaitun dikenal sebagai simbol kemakmuran. Makanya minyak zaitun sering digunakan untuk ritual keagamaan. Selanjutnya, minyak zaitun masih harus dimurnikan melalui proses penyaringan. Ini untuk memisahkan minyak dari sisa-sisa air yang tercampur. Karena masih tradisional, minyak zaitun ini hanya bisa dijual curah tanpa merek. Tapi para wisatawan yang datang ke Maroko justru senang membeli minyak zaitun seperti ini. Selain lebih murah, mereka juga bisa melihat langsung pembuatannya. Mantap kan? Di Maroko, buah zaitun atau olea europea selalu digunakan di setiap masakan. Baik dalam bentuk potongan buah maupun minyak. Gak cuma orang dewasa saja, anak-anak juga doyan buat cocolan roti gandum. Pusat perkebunan zaitun Maroko ada di daerah Marrakes. Di sini buah zaitun biasa dipanen menjelang musim panas. Kalau buat dimakan sih, enaknya buah yang sudah matang. Tapi kalau buat diambil minyaknya, lebih bagus yang masih hijau dengan tingkat kematangan sedang. Berdasarkan penelitian, tanaman zaitun pertama kali ditemukan di wilayah Karmel, Palestina. Tanaman ini kemudian menyebar di kawasan Timur Tengah, termasuk Maroko. Karena permintaannya terus meningkat, banyak perusahaan yang memproduksi minyak sehat ini dalam skala besar. Tentunya dengan peralatan modern yang lebih canggih. Saking banyaknya manfaat zaitun, minyak ini sampai dijuluki Liquid Gold, arias emas cair. Terima kasih telah menonton!